Intro Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irvansah menyampaikan bahwa keberadaan Bunda Paut di wilayah Kecamatan Kota Kelurahan layak diberi apresiasi. Keberadaan Bunda Paut sangat maksimal untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing. Apresiasi yang tinggi pantas diberikan kepada seluruh Bunda Paut yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur atas segala perjuangannya dalam mendukung tersedianya layanan Paut yang berkualitas di wilayah kerjanya masing-masing. Hal ini disampaikan Irvansah di acara Lomba Apresiasi Bunda Paut tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur pada Senin 5 Agustus 2024 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati SPD. Salam kebajikan, rahayu, tabe, salamat, tinggung alatai, salam sedut, gena, parempan, adil katarino, beceramin, kasuraga, basengat, kajubata, harus, harus, harus. Terima kasih yang saya hormati Kepala Rinas Pendidikan Biasi Bunda Paut tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 tapi karena ada kegiatan lain sehingga izinkan saya membacakan sambutan Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Pertama-tama melakukannya panjang puji syukurkan keloh subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahesan merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas Periode usia dini adalah masa emas bagi anak-anak dimana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional terjadi dengan sangat besar Oleh karena itu peran Bunda Paut menjadi sangat vital dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan bagi anak-anak kita Acara apresiasi Bunda Paut ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah daerah kepada para Bunda Paut yang telah berkontribusi dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kota Waringin Timur Irfan Sah menyampaikan Tahun sebelumnya Bunda Paut dari Kota Waringin Timur juara pertama di tingkat provinsi dan melaju ke nasional diharapkan tahun ini bisa meningkat Bunda Paut merupakan sebuah profesi sukarela yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenak elemen dalam masyarakat Menurut peran Bunda Paut sangat strategis dan tentu saja dengan tugas dan tanggung jawab yang berat keberadaan Bunda Paut sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya hari ini adalah kegiatan apresiasi Bunda Paut tingkat kabupaten untuk yang kami beri apresiasi yaitu Bunda Paut Kejamatan, Kelurahan dan Desa tahun 2024 tahun ini adalah tahun yang kesekian kalinya kami melaksanakan apresiasi tahun kemarin kita menyirimkan ke provinsi Kalimantan Tengah dan alhamdulillah Bunda Pautnya mendapatkan 21 tingkat provinsi dan diikutkan ke tingkat nasional kemarin dan di tingkat nasional kami hanya dapat pengalaman saja tahun ini kami melaksanakan Bunda Paut lagi pada bulan Agustus ini Alhamdulillah beberapa kejamatan tadi menurut laporan paniknya banyak yang sudah ikut Kelurahan juga ada beberapa yang ikut karena memang lomba ini memang sudah 3 tahun yang kami laksanakan ini tahun ketiga karena beberapa desa dan pelurahan masih belum familiar dengan perlombaan ataupun pemberian apresiasi ini Pak, ini sebagai bentuk penghargaan kepada Bunda Paut seperti apa Pak? baik ini disamping satu yang penghargaan sebagai Bunda Paut juga termasuk program dari Bunda Pautnya Republik Indonesia jadi ada program berginjang sampai tingkat kabupaten kita harus memberikan apresiasi lah kepada Bunda-Bunda Paut yang selama ini kata sanggitan Bunda Paut Kabupaten tadi dia selama mendampingi Akcamat, Pak Urrah, ataupun Pak Adesnya nah itulah bagaimana terutama tentang pendidikan anak usia dininya di dirilannya masing-masing disitu lah nanti karena pertanyaan dari lomba biasanya tidak terlepas dari apresiasinya itu biasanya apalagi yang sekarang yang trend itu stunting biasanya yang trend sekarang stunting kalau tahun kemarin kalau tidak salah itu masih pasca COVID gitu jadi setiap tahun-tahun ini temanya kalau tidak salah itu stunting, kebetulan stunting dia berharap Bunda Paut mampu memberikan dampak yang signifikan serta menciptakan sinergi antar semua pihak dalam mensukseskan pendidikan anak usia dini sesuai perannya masing-masing selain itu dirinya berharap kegiatan apresiasi Bunda Paut ini bisa terus berlanjut di masa mendatang sebagai wadah bagi para Bunda Paut di Kabupaten Kota Waringin Timur kegiatan semacam ini sangat perlu dilakukan untuk menunjukkan inovasi dan prestasi Bunda Paut dalam mengawal terciptanya pendidikan anak usia dini yang berkualitas bagi masyarakat terima kasih untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan apresiasi Bunda Paut kecamatan, kelurahan, dan desa se-Kabupaten Kota Waringin Timur tujuan untuk kegiatan ini kita sebenarnya selain untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada Bunda-Bunda yang telah melaksanakan kegiatannya saja sebenarnya di wilayah masing-masing yaitu menyangkut masalah transisi Paut GSD selanjutnya Paut HI ada juga GSS, Gerakan Sekolah Sehat dan juga Stantik jadi di wilayahnya mereka silakan nanti sama-sama memaparkan apa-apa sudah pencapaian yang telah dilaksanakan di wilayah mereka kerja mereka masing-masing dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Sampit TV mengabarkan dua, 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 dua dua, dua, dua dua, dua, dua Terima kasih.